Siluman, disitu adalah hanya sebatas batu saja, tempat pemujaan yang pingin kaya. Astagfirullahaladzim, si ibu tadi, ibu Eti sendiri ini mengusap dada sambil mengusap mukanya. Itu dirokok sendiri kok tiba-tiba ada rasa yang kurang nyaman. Was-was, resah, cemas, dan gelisah. Bulu kuduk Pak Haji Oman sendiri ini merasa meringking. Pak Haji nanya ke Pak Aset, Pak Aset, beri Ben. Terkaget, Bapak Joni langsung terbangun. Ada apa, Ma? Ada apa? Bapak Joni dengan seketika langsung memegang tangan yang memegang pisau istrinya tersebut. Langsung dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Sobat mengulas malam di peringin sehat lahir dan batin, dimurahkan rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat mengulas malam, pada kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang disampaikan oleh salah seorang subscriber. Sobat mengulas malam, lebih dikenal dalam kesaharian, ini Bapak Haji Oman. Beliau adalah salah seorang ketua majelis Jikir dan Salawat di kota Cirebon. Bila mana ada sohabat mengulas malam yang mempunyai cerita, pengalaman mistis yang mungkin ungan untuk dijadikan sebagai seorang narasumber, bisa kirimkan email, melalui email ya, ke alamat yang sudah disiapkan. Insya Allah nanti Abah Agus yang akan menceritakannya. Sobat mengulas malam, ini kejadian dari Bapak Haji Oman ini, kisaran tahun 1998. Kala itu Pak Haji mendapatkan telepon dari salah seorang majelis yang ada di kota Bogor. Beliau menyampaikan bahwasannya ada salah satu pasien, sebut saja dia Bapak Joni. Bapak Joni usia kisaran 60 tahun, dia berprofesi sebagai sopir angkot di Bogoran sendiri, itu dari mulai terminal Baranang Siang sampai ke beberapa tempat tentunya. Di samping itu Bapak Joni memiliki seorang istri, namanya Ibu Eti. Ibu Eti usia kisaran 55 tahun, anak-anaknya Alhamdulillah diparingi tiga, dan ini sudah berkeluarga semua. Bapak Joni ini memiliki cucu lima, jadi di rumah itu sendiri hanya Bapak Joni dan istrinya yaitu Ibu Eti. Pak Joni sendiri, akhir-akhir ini dia dalam kehidupan sebetulnya sih kondisi tenang, nyaman, dalam rumah tangga tersebut. Suatu ketika, Pak Joni ini sendiri melihat istrinya, yaitu Ibu Eti, kok di luar seperti biasanya? Dalam keseharian, biasanya Ibu Eti ini sendiri orangnya supel, menyiapkan sebagai layaknya, sebagai seorang istri, pagi sudah mulai menyiapkan makan, minum, untuk sarapan, sebagai suami, memulai aktivitas. Sorenya pun itu seperti biasa, karena Pak Joni itu berangkat dari mulai pagi, pulang sore, kalau bawa angkot itu sendiri. Nah, kok di luar dugaan, Ibu Eti sendiri kok banyak perubahan-perubahan yang aneh? Termasuk di rumah Bapak Joni sendiri, yang biasanya itu tenang perasaan Bapak Joni itu ya. Kalau di saat pulang kerja, merasa tenang, nyaman, adem-ayem, kok aneh sekali? Dalam minggu-minggu ini dia merasakan hal terlihat satu, katakanlah kadang ada kehadiran satu bayangan hitam. Bayangan hitam itu sendiri, ini yang tidak biasa, terkadang ada satu penampakan, penampakan sendiri hanya sebatas sekilas-sekilas begitu saja, penampakan sendiri tidak utuh, hanya hitam begitu saja. Pak Joni pun bertanya, ada apa ini? Nah, terusan melihat perubahan dari istrinya, ini kok aneh? Aneh sekali. Lebih banyak ngelamun, kalau malam sendiri dia sering terbangun, seakan dia terbangun dalam mimpi. Satu ketika, Pak Joni lagi tidur pulas, entah dari mana ceritanya, Ibu Eti, ini sudah ada di depannya dia, membawa sebilah pisau. Pisau tersebut hampir saja dihujamkan ke suaminya, yaitu Bapak Joni. Alhamdulillah, Bapak Joni masih ada dalam lindungan Allah SWT, karena dia tidak pernah lepas namanya sholat, membohon kepada Allah SWT. Di saat pisau yang ada di tangan istrinya mau dihujamkan ke Bapak Joni, ini Ibu Eti itu langsung teriak, terkaget. Bapak Joni langsung terbangun. Ada apa, Ma? Ada apa? Bapak Joni dengan seketika langsung memegang tangan yang memegang pisau istrinya tersebut, langsung dilepaskan. Ibu Eti langsung menangis. Menangis ketika itu juga, Pak. Tolongin Mama, Pak. Nggak tahu ini ada apa, Ma? Istiqbar Mama kok seperti ini? Nggak tahu, Pak, kok ada bisikan-bisikan? Bisikan dari mana? Nggak tahu sumbernya dari mana kok bisikan ke telinga sebelah kanan? Apa yang hendak dibisikan itu sendiri? Mama suruh membantai Papa supaya kita hidup kaya rakyat. Mama masih dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Makanya Mama sampai teriak seperti ini. Istiqbar, Ma, istiqbar. Apa yang mau kita cari lagi? Kita usia sendiri sudah tua sekarang seperti ini? Anak-anak sudah berkeluarga? Cucu kita sudah lengkap? Apa yang kita pikirkan lagi? Sekarang mari kita perbanyak ibadah sebagai bekal kelak kita di muka dari hari. Pak Joni menyampaikan kepada istrinya, Ibu Eti, secara perlahan. Ibu Eti tetap sambil menangis, memeluk Pak Joni. Maafin, Mama, Pak. Maafin, Mama. Papa maafin. Dah, sekarang tidur lagi. Tidur. Setelah itu beberapa hari kemudian itu terus. Yang lebih parahnya lagi karena di rumah tersebut hanya Bapak Joni dan Ibu Eti itu setiap barang pecah belah dari mulai gelas piring mangkok pokoknya perabotan semua itu di totalitas dihancurkan dipecahkan dipecahkan dan dipecahkan oleh Ibu Eti itu ada bisikan terus dihantui bisikan bisikan dan bisikan Ibu Eti sendiri sudah di luar kontrol sampai teriak teriak para tetangga merasa terganggu tentunya terdengar kesana kemari sampai datang ada apa Pak Joni kok malam-malam apakah ini ada ribut enggak mohon maaf barangkali ini keganggu enggak ini kami sebagai tetangga terus serang saja ini kaget mendengar keributan-keributan hampir setiap malam di Pak Joni ada apa sebetulnya Pak Joni begini Pak saya juga ini tidak tahu persis kok akhir-akhir ini Ibu istri saya ini kok sikapnya tingkah lakunya kok di luar seperti biasanya maksud Pak Joni bagaimana ya itu tadi Pak saya di saat tidur dia terbangun sudah memegang pisau memenghunuskan ke saya pernah suatu ketika juga ulekan yang ada di dapur itu mau dipukulkan ke kepala saya Alhamdulillah atas bantuan Allah saya terbangun alat-alat yang dipegang dia sendiri ini saya langsung buang begitu saja sampai ibu-ibu Bapak bisa lihat sendiri keadaan rumah di saya barang pecah belah semua dihancurkan sedih saya terus serang saja oh begitu coba Bapak periksa Pak ke dokter barangkali maaf nih Pak bukan berarti kita seujurn segala macam barangkali kejiwaan ibu terganggu iya Pak terima kasih insya Allah nanti akan saya akan bawa ke rumah sakit saya akan bawa istri saya ke seorang pisiater singkat cerita Pak Joni itu membawa istrinya ke salah satu rumah sakit di Bogor yaitu memeriksakan kejiwaan dari hasil diagnosi dokter ternyata ibu eti sendiri kondisinya normal tidak ada masalah kondisi badannya segar bugar berbicara juga tidak ngelantur tidak segala macam lancar-lancar saja seluruh pertanyaan yang diberikan oleh dokter fisiologi itu sendiri itu dijawab dengan terang-benerang kesimpulan dokter menyampaikan Pak Joni mohon maaf ini sebelumnya sebetulnya kondisi ibu istri Pak Joni sendiri ini sehat tidak ada hal gangguan gangguan yang seperti orang katakanlah stres depresi tidak ada terus bagaimana ini dok kira-kira dokter bisa memberikan satu solusi waduh kalau perhal itu saya tidak berkomenten Pak Joni mungkin Pak Joni bisa ya mungkin sampaikan kesanak saudara famili atau mungkin kerabat yang lebih memahami alur-alur yang memang katakanlah dialami oleh istri Pak Joni oh baik Pak Pak dokter kalau begitu Pak Joni pun pulang setelah sampai di rumah karena Pak Joni sendiri ini sering menyampaikan hal-hal tersebut baik kepada tetangga termasuk kepada keluarga besarnya keponakannya waktu itu sudah ada di rumah Pak Joni menyampaikan situasi dan kondisi perihal istrinya yang katakanlah di luar lalar setiap malam dia teriak-teriak memegang benda-benda tajam segala macam sampai mau ada sampai mau korban kalau pun misalkan Pak Joni saat malam itu tidak cepat terbangun dari tidurnya akhirnya koponakan tersebut juga terdiam insyaallah Pak nanti saya mau cari informasi barangkali ini bisa ketemu dengan salah satu mungkin Kiai ataupun Ustadz ya kita nama juga Ihtiar kemana saja insyaallah terlihat terima kasih karena Pak Joni sendiri ada rasa kekhawatiran yang amat sangat di rumah tersebut kalau ditinggal sendirian khawatir kondisi istrinya semakin ngedrop dalam keseharian yang biasa Pak Joni bawa kendaraan angkot itu sendiri tidak didampingin kenek atau siapapun Pak Joni ada inisiatif ya sudahlah daripada sekarang istri saya di rumah sendiri khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dibawa sedikit ya untuk refreshing juga lah untuk dihibur segala macam satu ketika ada salah seorang penumpang di mobil angkotnya Bapak Joni itu seorang bapak-bapak yang katakan usianya sudah kehitung ujur lah kisaran 70 tahunan Bapak tersebut menyampaikan ke Pak Joni Pak Sopir iya Pak kenapa nanti saya minta berhenti di depan oh baik Pak nah disitu ada sedikit obrolan dari penumpang sopir angkot itu Pak kalau berkenan nama Bapak siapa kata sopir angkot eh kata yang penumpang tadi oh nama saya Joni kenapa Pak gitu mohon maaf nih ini saya lihat ini penumpang dari sebelah Bapak siapa oh ini istri saya Pak emang kenapa oh istri Bapak kok dibawa-bawa sih Pak ya itu tadi ini ada hal-hal yang katakanlah kurang mengenakan situasi dan kondisi di rumah akhir-akhir ini ibu ini sendiri terus serang saja ini kondisi dalam keadaan yang labil kejiwaannya si Bapak tua tadi melihat secara kebatinan menyampaikan ke Pak Joni Pak Joni mohon maaf ini saya melihat kondisi tubuh kondisi di dalam tubuh istri Bapak ini ada dalam tanda kutip yang aneh Pak maksud Bapak gimana Pak jawab Pak Joni ada yang numpangin Pak ini terus serang saja saya barusan sudah saya keluarkan cuma belum bisa totalitas barangkali berkenan ini Bapak bisa mencari informasi untuk menuntaskannya ini oleh salah seorang kiai ataupun ustad yang ada di kota Cirebon waduh kiranya Bapak punya saudara ataupun siapa yang kenalan di kota Cirebon Pak Joni sambil bawa mobil segala macam sambil nyetir dia terdiam Pak saya ini sendiri terus serang saja tidak punya kenalan saudara ataupun kerabat di kota Cirebon tapi insyaallah Pak nanti saya akan tanya-tanya lah kepada keponakan saya mudah-mudahan saja beliau punya teman di kota Cirebon singkat cerita penumpang yang Bapak sepuh tadi minta berhenti di tempat tujuannya akhirnya setelah membayar pulang begitu saja sebelumnya sebelum berangkat lagi si Bapak Tuhan menyampaikan ke Pak Joni hati-hati Pak ya di perjalannya semoga ibu diberikan kesehatan amin amin jawab Bapak Joni karena sudah sore hari sudah waktu menunjukkan pukul 5 sore pulanglah Pak Joni dengan istrinya seperti biasa mobil masuk ke halaman rumah mandi segala macam makan nah malamnya kurang lebih sekitar Bada Isha setelah selesai sholat Isha Pak Joni memberi kabar kepada keponakannya sebut saja keponakannya yang sendiri itu Mas Idam Assalamualaikum Mas Idam Waalaikumsalam ada di mana ada di rumah katanya bisa mampir enggak ke rumah kata Pak Joni Insya Allah nanti saya mampir tidak lama kemudian Idam pun datang ke rumah Pak Joni menceritakanlah ke Idam bahwasannya tadi siang saat Pak Joni pahwakan daraan dia ketemu dengan salah seorang penumpang yang sudah sepuh usia kurang lebih sekitar 70 tahun menceritakan secara gamblang Idam kata Pak Joni Ia Mang gimana kamu kira-kira ada yang kenalan enggak nih punya teman enggak atau siapalah dimana di kota Cirebon sebentar-sebentar sambil mengingat-ingat Idam Alhamdulillah Insya Allah saya teringat teman saya namanya Haji Omar Insya Allah nanti saya akan coba hubungin pihak telepon aduh terima kasih nih Dan mudah-mudahan saja ini jodohnya kita wasilah nanti dari temannya kamu Dan yang disebut yang namanya Haji Oman tadi bisa-bisa tuntas itu ya kalau begitu terima kasih nanti saya akan hubungin beberapa hari kemudian Idam pun menelpon Pak Haji Oman setelah nelpon akhirnya terjadi kesepakatan Pak Haji ditemenin oleh Bapak Asep dari Cirebon dia naik kereta api dari stasiun Kejaksan ini menuju ke stasiun Gambir dari Cirebon perjalanan melalui kereta api ini sendiri kurang lebih sekitar 3 jam tempoh hari ini disana sudah waktu menunjukkan pukul 21 atau jam 9 malam dijemput lah sama Idam sendiri begitu turun Alhamdulillah Pak Haji gimana sehat Alhamdulillah bersalaman sudah pada makan ini belum kata Pak Idam Alhamdulillah belum katanya waduh oh belum makan belum ngobrol aja sambil jalan jadi naik aja ngobrol Pak Haji Oman sendiri di belakang di belakang nah sopirnya Idam ditemenin Pak Asep yang ada di depan jalan beberapa meter masuk ke salah satu rumah makan makan ngopi ngerokok terus jalan lagi jalan karena menuju dari stasiun Gambir ke Bogor sendiri butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam 9.04 lah tempoh hari itu baru jalan kurang lebih sekitar 30 menit di tol Jagorawi itu tiba-tiba mobil yang ditumpangi orang bertiga tersebut ini dihantam oleh seekor kelalawar yang amat sangat besar kelalawar tersebut menghantam kaca mobil bagian depan mobil seketika oleng ke kiri ke kanan dari belakang karena banyak mobil juga ngelaksunin Pak Haji Oman yang ada di jok belakang itu sendiri terkaget ada apa Pak Sepp ada apa Mas Idam terkaget waduh Ji coba kepengirin dulu kepengirin dulu kepengirin dulu waduh ini kok hati-hati nih bawa mobil sampai terengah kaget mereka bertiga semua ada apa ada apa akhirnya mobil pun dikepinggirkan aduh Ji barusan ada kelalawar sangat besar besar sekali kaget saya astagfirullah mana sekarang kelalawarnya langka Ji gak ada Ji gak tau kemana aduh dah begini aja ini berarti satu tanda bahwasannya tujuan kita mau ke Ibu Eti dan Bapak Johnny untuk memberikan satu ikhtiar ini ada sinyal kita mampir aja dulu ke sodara kita sendiri kerabat kita di Cikini gak lama kemudian Idam pun meneruskan perjalanan nyampailah ke Cikini Jakarta Pusat mendatangin satu makom yang sudah cukup dikenal di Cikini itu Pak Haji Idam juga Asep itu Jiaroh Kemakon tersebut setelah Jiaroh dia pun diberikan bekal satu botol air mineral setelah diminum sambil jalan perjalanan dilanjutkan lagi nyampailah ke rumah Ibu Eti dan Bapak Johnny kalau pun awalnya Pak Johnny sendiri itu tinggalnya di perumahan karena melihat situasi kondisi ibu itu sendiri yang akhirnya ini sering ngaco sering teriak-teriak kalau malam sama pihak keponakannya ini diungsikan di salah satu ruko yang berlantai empat kalaupun misalkan teriak-teriak itu tidak terlalu mengganggu ke warga ataupun tetangga sekitarnya karena ibu Eti itu sendiri sering kalau khususnya malam ini pokoknya dari mulai badai isa sampai nanti menjelang subuh itu sendiri sering teriak barang pecah belah sering dihancurkan jadi di ruko itu memang disiapkan perabotan itu sendiri plastik saja gelas plastik piring plastik benda-benda tajam itu disemunyikan semua karena khawatir Pak Haji Oman ketemulah dengan Bapak Joni nah mana Pak Pak Joni pasiennya ataupun istri Bapak itu Pak Haji dia sempat ketemu biasa salaman segala macam akhirnya Pak Haji Oman menyampaikan ke Pak Joni ya sudah suruh istirahat aja dulu nanti kita siapin buat ihtiar nantinya nah apa yang dirasakan Pak Haji Pak Haji Oman Pak Asep juga Idam itu diroko sendiri kok tiba-tiba ada rasa yang kurang nyaman was-was resah cemas dan gelisah bulu kuduk Pak Haji Oman sendiri ini merasa merinding Pak Haji nanya ke Pak Asep aset priben gak tau iji ini tangan saya aja bulu sampai gangkak ini iya iya idam gimana sama cik sebaca selamat jaga-jaga ini ada gak beres ini disini entah lama kemudian Pak Haji menyiapkan beberapa untuk mengikhtiari ibu eti lagi dalam persiapan tiba-tiba ibu eti sendiri yang sedang beristirahat di kamar itu bangun teriak-teriak hei siapa kamu dari mana kurang ajar kamu datang-datang ke tempat saya pada kaget Pak Johnny sebagai suaminya menghampiri langsung memegang itu langsung dipetakan diam kamu jangan ganggu anak saya Pak Haji Oman Asep dan idam sendiri terdiam disitu Pak Haji sudah persiapkan Pak Johnny dah diam Bapak di belakang saya mohon untuk rekan-rekan semua kita sama-sama munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa apa yang ada di tubuh ibu eti sendiri ini supaya segera bisa keluar ini ada hal yang gak beres ini oh siap jin mereka berempat berdoa membacakan rapalan-rapalan sesuai dengan kaedah islami dari situ di saat Pak Haji Oman senang membacakan beberapa rapalan sesuai dengan kaedah islami tiba-tiba meteran listrik yang ada di ruko tersebut yang empat lantai itu meledak semuanya tuar 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 mati langsung ketika di ruko tersebut merinding semua tenang tenang setelah itu apa yang terjadi ada satu sosok keluar dari tubuh ibu eti sosoknya itu hitam tinggi besar berbulu semua pada kakit si sosok mahluk tersebut yang berbulu berbadan besar tinggi dan bertaring langsung nyampaikan hey ente siapa mau apa kamu datang-datang ke tempat sini Pak Haji tentunya menjawab dademid siluman melek saya oman saya dari Cirebon nyah kamu dari sini jangan pernah mengganggu manusia-manusia yang cipta Allah subhanahu wa ta'ala manusia adalah makhluk yang paling sempurna ketimbang kamu si siluman tadi pun menjawab kecil kamu dimakan kamu sama saya sekarang juga terjadilah dialog seperti itu Pak Haji Oman menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di belakang bertiga Pak Joni Aceba dan Pak Idam tenang baca rekan-rekan selawat terus membaca selawat selawat terus itu si mahluk tersebut berputar terjadilah pertarungan goib yang sangat-sangat dramatis sekali hajar selalu hajar sini yang anehnya kondisi ruko tersebut dilatih empat dalam keadaan gelap itu ada satu cahaya dari Pak Haji Oman mengeluarkan satu cahaya yang hijau menghantam ke makhluk yang ada di depan tersebut makhluk tersebut menyerang dengan cahaya yang berwarna merah di tengah-tengah beraduk dan pecah cahaya merah yang diserah dari diserangan dari siluman tadi terpental sendirinya ada kurang lebih sekitar 15 menit kejadian yang amat sangat dramatis sekali baru saya mengalami seperti itu kata Haji Oman singkat cerita makhluk tersebut merasa kalah seketika hilang dengan sendirinya Pak Haji langsung mengucapkan Alhamdulillah hidup alami Ya Allah kami sebagai makhluk ciptaanmu mengucapkan syukur atas ridho dari kamu sebagai yang maha segalanya telah membantu telah melindungi kami dari segala godaan syaitan yang terkutuk Rabbana Atina Fidunya Hasanah wa fil'ah yurati hasan atau wakina agah banar subhanah robika robijati amai yasyipun wassalam ursalin walhamdulillah bi'alamin setelah itu semua jamaah yang disitu bermucapkan Al-Fatihah Pak Haji Oman langsung menyampaikan ke suaminya yaitu Pak Joni Pak Joni tolong minta air saya Pak Joni dengan sigap ambil air setelah air diberikan ke Pak Haji Oman Pak Haji pun membaca beberapa amalan terus diminumkan setelah diminumkan Pak Haji menyampaikan lagi tolong air ini dimandikan ke ibu kapan Pak Haji sekarang juga ibu Eti yang sudah mulai siuman itu sendiri dari keraksukannya langsung dibawa ke kamar mandi mandi disitu ditungguin oleh suaminya Pak Joni selesai dihandukin ganti pakaian setelah itu kumpulah disitu ada Pak Joni ada Ibu Eti ada Pak Haji Omannya ada Pak Asebra ada Pak Idam berarti berlima Pak Haji penasaran ibu kok kenapa ibu bisa seperti ini ini kejadian sudah berapa lama ini ibu Eti masih terdiam hanya Pak Joni yang menjawab gini Pak Haji terus serang saja ini kejadian ini sudah satu tahun setengah Pak Haji awalnya tidak seperti biasa kita tenang nyaman kebetulan anak-anak juga ini sudah pada mentas semua sudah pada berkeluarga saya sudah punya cucu lima jawab Pak Joni ke Pak Haji oh begitu nah ibu gimana bu nah setelah didesak sama Pak Haji Oman akhirnya ibu Eti pun menyampaikan begini Pak Haji saya mohon maaf sebetulnya sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf Pak Haji saya akan tinggal di salah satu perumahan di Bogor ini saya melihat orang-orang jauh yang memang katakanlah selama ini saya tidak kenal mereka sering lewat di depan rumah saya bukan satu dua orang terkadang ada rombongan menuju ke salah satu bukit yang ada di sekitar perumahan ini terus apa yang mereka lakukan Bu Eti tanya Pak Haji Oman mereka sempat saya tanya Bu ada apa sih Bu kok sering-sering ini saya perhatikan sekret ada yang jalan ke bukit loh ibu gak tahu ya saya sih gak tahu saya sebagai orang sini juga gak pernah tahu ada makam Bu makam di sana itu adalah makam para wali wah yang benar iya terus tujuannya apa ya kita sama-sama lah nama juga Jiaruh Makan memang sih tujuannya sih itu tadi lah kita minta keberkahan segala macam oh kesitu terus apa lagi yang namanya orang hidup terkadang kan kita suka ada masalah dalam tatanan kehidupan segala macam bokatan baik wasilah kita setelah makam ke makam jara ya ada bantuan lah semua sih kita tetap meminta kepada Allah itu jawab yang penjara ke Ibu Eti akhirnya Ibu Eti juga kan penasaran wah nanti saya pengen ikut lah Ibu Eti itu ikut-ikutan Jiaruh ke salah satu makam yang tempatnya atau lokasinya itu di bukit yang dekat perumahan di Bogor itu sendiri ikutlah gak bilang ke suaminya yaitu ke Pak Joni Ibu Eti ini Jiaruh itu telah melakukan tiga kali jadi setiap Kamis malam Jumat berarti tiga minggu lakukan lakukan Ibu Ibu bisa ceritakan enggak itu lokasi di sana gimana makamnya sendiri ada enggak jadi gini Pak Haji saya di sana itu masuk ke daerah perbukitan nah disitu ada pohon besar pohon beringin yang konon katanya kata orang tadi makam enggak taunya cuma sebatas batu begitu saja ya pada kumpul ada yang naburin kembang macam-macam ada sesaji segala macam ada yang bakar kemenyan ada yang bakar lupa ada disitu ada duggan kelapa ada telur segala macam oh jadi ibu sendiri tidak melihat makam seperti layaknya makam enggak Pak Haji cuma kumpulan batu begitu saja ibu tahu makam itu sendiri makam siapa walau alam Pak Haji kalau kata penjiara sih katanya ya itu tadi makam para wali tapi walau alam akhirnya Pak Haji pun terdiam sejenak walau alam apa yang dilakukan beberapa menit kemudian akhirnya Pak Haji Oman menyampaikan kepada Ibu Eti dan Pak Joni Ibu Eti mohon maaf dari hasil peneropongan yang saya lakukan ini ternyata makom yang selama ini dijiarahi dikunjungi oleh masyarakat ini bukan makom para wali bukan makom para kiai makom apa Pak Haji jawab Ibu Eni ini adalah makom siluman disitu adalah hanya sebatas batu saja tempat pemujaan yang pengen kaya astagfirullahaladzim si Ibu tadi Ibu Eti sendiri ini mengusap dada sambil mengusap mukanya astagfirullahaladzim Pak Haji bodoh saya selama ini kok yang konon kata orang disitu adalah makom para wali kok ternyata nah itu tadi ibu makanya ibu jiarah itu sendiri terus serang saja memang dianjurkan memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jiarah sendiri itu ada mengatakan sunnah ada yang mengatakan mubah ada memang dianjurkan memang kalaupun zaman nabi dulu sih itu dilarang karena zaman jahiliyah kadar keimanan dan ketakwaan umat zaman nabi dulu zaman jahiliyah itu masih kadarnya masih rendah akhirnya dilarang seiring perjalanan kadar keimanan dan ketakwaan umat-umat nabi muhammad rasulullah tersebut sudah mulai ada peningkatan akhirnya itu disunahkan dan dianjurkan mereka pun semua mangut-mangut terdiam begitu saja alhamdulillah atas wasilah dari Pak Haji Oman Ibu Eti mulai tersadar Pak Joni pun tentunya merasa bersyukur sebelum pulang lagi ke Cirebon dari Bogor Pak Haji menyampaikan ke Pak Joni Pak Joni nanti tolong Bapak kasih kabar ke saya biar telepon saja perkembangan Ibu ya minimal tiga hari sekali insya Allah Pak Haji nanti saya akan telepon Pak Haji Alhamdulillah dan terima kasih Pak Haji atas bantuannya jauh-jauh dari Cirebon sudah mampir ke rumah saya di Bogor mudah-mudahan saja Pak Haji diberikan keselamatan dan rekan-rekan yang mau pulang dari rumah saya ke Cirebon kita pun diberikan panjang umur sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji itu jawab Pak Joni iya emang gak udah begitu idam sebagai koponakan dari Pak Joni mengantarlah Pak Haji Oman dan Asep ke stasiun Gambir lagi ke stasiun Gambir akhirnya Pak Haji Oman pun balik dengan Pak Asep ke Cirebon melalui stasiun Gambir sampai ke stasiun Kejaksan lagi dalam keadaan selamat apa yang menjadikan satu itisari dari apa yang disampaikan dari pengalaman Pak Haji Oman untuk sobat mengulas malam ya ini jarah sebetulnya jarah makom kubur itu ada sebagian ulama memang menganjurkan seperti kita ketahui sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ada sebagian kaum muslimin dan muslimat sendiri jiarah ke sanak saudara kerabat kepada orang tuanya dan juga pasca idul fitri yang seperti kemarin banyak sanak saudara dari jauh juga ada yang mudik tujuan ke kampung halaman selain bisa ketemu dengan saudara-saudaranya ada yang sudah meninggal juga mereka sampai jiarah ke makam kembali jiarah sendiri seperti yang tadi disampaikan ada yang memang dikatakan sunah ada yang katakan mubah ada juga anjuran ya kita ngambil kesifatnya sunah tadi jiarah yang tujuannya baik kembali kita pun harus tahu persis siapa yang dijiarahi entah itu para ulama para kiai para wali ini harus tahu persis jangan asal jiarah jangan asal datang ke para makom makom itu sendiri khawatir seperti pengalaman ibu eti yang tujuannya dia baik untuk mendoakan salah satu makom tersebut yang konon katanya makom para wali ternyata salah ternyata itu adalah satu tempat pemujaan yang hanya disitu ada batu begitu saja ditaburi kembang disitu banyak sesaji segala macam ini yang perlu diwaspadai itu itu saja yang dapat Abah sampaikan dari hasil perjalanan pengalaman dari Bapak Haji Oman di Kota Cirebon sekali lagi saya terima kasih Pak Haji atas izin dari Pak Haji Abah sudah bawakan untuk sahabat sahabat ataupun untuk sobat sobat di mengulas malam mudah-mudahan ini menjadikan satu wasilah untuk kita lebih hati-hati bila mana kita mau melakukan satu jiaruh makam itu sendiri semakin malam semakin mencekam